Situasi di sini, kesempatannya, tantangannya yang dihentapi. Kami dari Ujurus Australia sering sekali suka menembusi ke banyak tempat di Indonesia, dari Sabang ke Meraki bisa dikatakan. Tapi tentu saja dengan adanya COVID-19, agak susah ya untuk keluar Jakarta. Tapi karena keberhasilan Indonesia mengatasi COVID-19, kami bisa keluar sekarang ini. Jadi senang sekali kesempatan ini. Tentu saja Australia dan Indonesia mempunyai hubungan yang erat sekali, yang luas dan penting sekali sebagai tetangga, sebagai teman. Di banyak, dalam banyak hidup ya. Dengan lima pilar, di daerah pertahanan, penjanjian, peringatan, terus perusahaan, terus migas, dan lingkungan hidup. Karena teman-teman, kaitan dengan pakyat di atas ini tentunya pembangunan diharapkan tidak merusak lingkungan hidup, kira-kira begitu. Oke, dengan lima pilar ini tentunya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Aduna harus menyiapkan infrastruktur mendasar, kira-kira pembangunan ini. Karena tidak mungkin perusahaan itu bisa berkembang resort, order, dan semuanya tanpa listrik. Makanya kita coba upayakan listriknya. Alhamdulillah sudah dibantu oleh pemerintah daerah Pusat, meskipun secara bertahap lah. Memang janjinya sekitar 10 meter. Terus yang kedua, infrastruktur mendasar itu yang harus kami lakukan itu adalah air bersih. Jadi itu juga sudah dilakukan, sudah dibantu dalam proses pembangunan lah. Kemudian tentunya yang berikutnya juga adalah infrastruktur pendukung yang program Bapak Presiden itu masalah kesehatan, rumah sakit. Nanti juga infrastruktur sudah dibantu oleh pemerintah daerah Pusat secara perlahan-lahan. Jadi ada pemerintah daerah kegiatan dari pemerintah daerah Pusat terkemarin, jatuhnya sedih-sedih dan ke depan nanti berharap tahun ini atau tahun depan diantung, jadi tidak perlu berubah ke Batam lagi. Karena Natuna ini pulau terluarnya itu yang arah ke utara itu berbatas dengan tujuh negara. Ada Vietnam, ada Kampungja, ada Malaysia, kemudian ada Brunei, ada tujuh negara. Nah kemudian jaraknya ke Natuna ini sekitar 10 jam. Terus yang di selatan itu berbatas dengan Malaysia Timur, dengan Sabah, dengan Brunei. Nah itu jaraknya 10 jam juga. Jadi makanya kita Natuna ini berharap bicara kesehatan itu yang harus bisa berubah di sini. Jangan sampai nanti 10 jam sampai sini, kita berubah ke Batam. Itu makam biaya sekitar 2 juta setengah, kayak tadi jaraknya. Nah jadi ke depan itu berharapan kita, masyarakat Natuna itu berubah di sini. Dan pemerintah Natuna berkaitan dengan masalah kesehatan, sangat konsen. Jadi kita sudah berhati, semua masalah kena Natuna itu sudah kita berbicara atau jamin kesehatannya. Jadi ini area yang sangat luas. Kesempatan terbesar sebenarnya ada bagi tuan Natuna. Tapi kemampuan Natuna itu sehingga ini lauk Natuna ini dilelang kepada pusat-pusat. Kalau hanya penangkapan, Natuna tidak akan menjabat apa-apa. Makanya pemerintah pusat membuat aturan, bongkar muat, dan memang harus di-stab lampada di SKPT yang nanti seterpil akan ke sana. Tapi hari ini belum mungkin semuanya dilaksanakan di sana karena fasilitasnya masih kurang memadai. Kalau ada perusahaan Australia ingin berinvestasi, mengelola itu juga bisa. Seperti yang di-stab lampu, 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 di-stab lampu. Hari ini Natuna tidak punya data itu karena semua orang menangkap ikan langsung keluar. Natuna juga berusaha yang kecil atau berjalan pada produk di crew saja. Di laut itu sebenarnya siapa yang kuat? Jadi memang bicara perikanan ini oleh Komunitas Pusat itu, Natumna itu termasuk wilayah tangkapan 711. Nah, 711 ini oleh Kementerian itu sudah direwat tahun 2022 kemarin. Nah, pemenangnya juga sudah ada, tapi sampai hari ini belum beroperasi. Karena rencananya ke depan itu memang ada beberapa kegiatan. Tapi kan meskipun begitu, barangkali ya ke depannya bisa saja Australia mau, apa namanya, ke kanan juga. Atau mau dalam hal lain, karena kita ini balik di laut, laut memang tidak punya W6. Itu undang-undang gua juga tahun 2014. Nah, tapi masih kosong juga itu. Anggara tanggutnya juga masih kosong. Kalau memang ada rencana mau investasi, mau bawa apa gitu, percata atau hotel atau apa ya silahkan. Kita sangat membutuhkan itu. Nah, makanya kita tugasnya pemerintah ini, karena memang kami tidak punya infrastrukturnya, makanya kita balik balik di Jakarta, minta bantu listrik. Minta bantu apa namanya, listrik, air dan semuanya. Kalau kita bicara pengembangan pericaraan, kemudian kita bicara pengembangan perusahaan, ini tidak identik dengan kebutuhan listrik untuk bagi apa semuanya kan. Kemudian, wisata, resort, hotel semuanya juga listrik, menayung. Nah, ini tugas kita pemerintah. Nah, kalau ada cara mau pengembangan di situ, ya kita sangat berhubung. Jadi, berkaitan dengan masalah di sini, berkaitan dengan kepentingan yang kewenangan kita, kita bantu. Tapi kami menerima kamu dengan senang hati. Mudah-mudahan pada masa depan saya bisa kembali sebagai para wisata ya, karena saya sangat suka menyelam. Jadi, nanti bisa mudah-mudahan. Jadi, di Natuna ada satu jenis ikan yang mahal namanya napoleon. Napoleon? Ah, napoleon rats. Ah, baik. Rencana pulang kapan? Ah, besok. Oh, besok. Besok. Besok? Ya. Semalam. Rencana di Natuna kemana saja? Ah, jadi... Ada lunch. Ada lunch meeting dengan kadin. Kamu juga akan ke pelabawannya? Selamat. Oh, selamat. Oke, oke. Kalau mungkin nanti perlu ditemani kami punya para dinastar. Ya, jadi saya akan kejuang dan keordinasi. Emang Sarah, kamu look confused. Ha, ha, ha. I speak very little. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. So, that's okay. But, um, maaf, Pak Bukaji. Saya gunakan bahasa Inggris sedikit. Karena mengatakan tentang fishing. Yes, yes. And the challenges the fishermen face. Mengenai tantangan yang dihadapi nelayan sesini. Supaya mereka bisa bersahin. So, they meet with the fishermen dari negara lain, ya? From other nations, betul. Bagaimana tentangannya, ya? Dibanding dengan negara lain, bagaimana tentangannya yang dihadapi? What are the challenges that fishermen here face compared to those from other nations? The challenge, the main challenge about technology. Ya, the boats. Ya. About the fishing boat. Ya. Like the fishing boat. The fishing boat in Latuna is very small. And the traditional. The engine, only the second engine from China. Ah, okay. Ya. The second engine from China. Okay. Ya. I hope that sometime, for the future, the fishing boat, the fishing boat, they have the fishing boat like the Sweden, the Norwegians, with the high craft stick, like the Pana boat. Ya. Ya. Maybe the Australian boat kosong. Australia adalah negara yang maju di bidang maritim. Sehingga mungkin, kalau ada program investasi ataupun program bantuan, kami ingin nelayan-nelayan lokal itu diberdayakan. To upgrade the scale, ya. Untuk supaya mereka bisa bersaing dengan nelayan-nelayan dari daerah lain untuk menangkap ikan di lautnya sendiri. Memang kami tidak punya kewenangan di laut, tetapi laut ini kami yang menggunakannya setiap hari. Ya. Ya. Every day when fishermen use the sea to collect the fishing. Jadi sampai 200米. Sampai zona ekonomi air 20, tetapi zumbatannya tidak banyak. Dan hari ini Indonesia bicara tentang potensi maritime, tentang potensi laut. Tetapi memang hampir tidak ada kabupaten atau daerah yang bisa memanfaatkan potensi itu menjadi sumber keuangan daerah. Terima kasih.